Persi Pura Jayapura yang baru saja di kalahkan oleh Persi Bandung dengan skor yang cukup telak yaitu di angka 3-0 akan berhadapan dengan Madura United yang juga kemarin di kalahkan oleh Arema FC Seperti apa peluang kedua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia ini merupakan pertandingan tunda yang kemarin pertandingan ini sempat ditunda karena Covid-19 pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin tepatnya pada tanggal 21 Februari 2022 jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir Persi Pura Jayapura hanya mampu menang 1 kali, draw 1 kali dan mereka kalah 3 kali pertandingan terakhir mereka kalah melawan Persi Bandung dengan skor 3-0 nah sedangkan Madura United di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, draw 2 kali dan kalah 1 kali di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari pemuncak kelasmen ya Arema FC dengan skor 1-0 kalau kita melihat kelasmen sementara saat ini Madura United berada di peringkat 11 ya mereka masih mempunyai keunggulan 1 pertandingan lagi karena kemarin 2 kali pertandingannya sempat ditunda dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 7 kali, draw 8 kali dan kalah sebanyak 9 kali dengan poin di angka 29 nah sedangkan Persi Pura Jayapura masih berada di papan bawah di zona Dele Gradasi mereka berada di peringkat 16 ya dari 25 kali pertandingan mereka berhasil menang 5 kali, draw 7 kali dan kalah sebanyak 13 kali dengan poin di angka 22 kalau kita melihat insidenya, saat ini Persi Pura Jayapura hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir sedangkan Madura United mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir kalau kita melihat head to head yang tercatat di footmob, Persi Pura Jayapura berhasil menang 4 kali dari Madura United mereka seri 2 kali dan Madura United berhasil menang 3 kali dari Persi Pura Jayapura nah di pertandingan terakhir, di tahun 2021, mereka imbang ya dengan skor 2 sama kalau kita melihat statistik sampai saat ini dalam hal produktivitas angkanya Persi Pura Jayapura rendah sekali itu di angka 0,76 gol per pertandingan sedangkan Madura United di angka 1,17 gol per pertandingan dalam hal pertahanan, Persi Pura Jayapura kebobolan sebanyak 1,4 kali kebobolan dalam 1 pertandingan sedangkan Madura United angkanya di angka 1,12 gol per pertandingan kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang bermain imbang 2 sama secara penguasaan bola sebenarnya cukup sama yaitu di angka 50% tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, Persi Pura ternyata sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Madura United yaitu sebanyak 7 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 4 kali kalau kita melihat secara serangan, ternyata secara serangan Madura United lebih unggul yaitu sebanyak 72 kali serangan tapi tidak beda jauh dengan Persi Pura yang di angka 70 kali serangan sedangkan serangan berbahaya di angka 38 untuk Madura United sedangkan Persi Pura Jayapura cukup jauh yaitu di angka 22 kali serangan berbahaya kalau kita melihat kondisi tadi secara statistik memang sepertinya Madura United berada di atasnya Persi Pura Jayapura kalau kita melihat statistik sampai saat ini selama satu musim angka produktivitas maupun angka kebobolannya Madura United masih lebih unggul dibandingkan dengan Persi Pura Jayapura kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir pun performanya Madura United lebih baik dibandingkan dengan Persi Pura Jayapura karena mereka berhasil menang 2 kali sedangkan Persi Pura Jayapura hanya mampu menang sekali dan mereka kalahnya juga banyak sekali, sebanyak 3 kali Persi Pura Jayapura sedangkan Madura United hanya baru kalah kemarin melawan Arema FC nah kalau kita melihat produktivitasnya di 5 pertandingan terakhir pun juga Persi Pura Jayapura hanya mampu mencetak 2 gol ya Madura United sedikit lebih baik yaitu sebanyak 5 gol dia mampu mencetak kalau kita melihat di statistik pertemuan mereka terakhir sepertinya memang Madura United sedikit unggul dalam hal serangan walaupun secara penguasaan bola memang sebenarnya sama angkanya di 50% tapi memang dalam hal kesempatan menciptakan gol Persi Pura Jayapura lebih unggul dibandingkan dengan Madura United nah kalau kita melihat pertandingan mereka terakhir Persi Pura Jayapura ketika melawan Persi Bandung lagi-lagi, permasalahan Persi Pura Jayapura adalah tingkat finishing mereka penguasaan bolanya lebih unggul dibandingkan dengan Persi Bandung secara kesempatan menciptakan gol pun juga banyak sekali sebenarnya Persi Pura Jayapura tapi mereka belum berhasil menciptakan gol malah Persi Bandung lah yang berhasil menciptakan gol sebanyak 3 kali ya memang ini adalah PR terbesarnya dari Persi Pura Jayapura terkait dengan tingkat finishingnya 2 gol di 5 pertandingan terakhir cukup rendah kalau menurut kami ini yang harus segera diperbaiki menurut kami oleh Persi Pura Jayapura dan kalau dari sisi pertahanan sepertinya memang kehilangan konsentrasi dari pemain bertahannya Persi Pura sepertinya menjadi masalah juga karena beberapa kali memang kami lihat sepertinya akhirnya hilang konsentrasi dan akhirnya melakukan kesalahan ya mungkin ini PRnya Persi Pura Jayapura mudah dan bisa segera dibenahi oleh Persi Pura Jayapura kalau kita melihat pertandingan antara Arema FC melawan Maduri United sebenarnya Maduri United dalam penguasaan bolanya lebih unggul tapi ternyata serangan-serangannya lebih efektif oleh Arema FC karena secara kesempatan menciptakan golnya Arema FC lebih unggul dibandingkan dengan Maduri United dan akhirnya Arema FC pula yang mampu mencetak gol melalui serangan balik ya sepertinya memang lini pertahanannya Maduri United perlu diberbaiki kalau menurut kami karena sepertinya ketika menghadapi serangan balik Arema FC mereka cukup kewalahan sepertinya transisi dari menyerang ke bertahannya masih perlu diberbaiki kalau menurut kami nah dalam hal penyerangannya pun juga efektifitasnya masih perlu banyak diperbaiki karena secara kesempatan yang ada mereka tidak mampu menciptakan itu menjadi gol padahal sebenarnya cukup banyak kesempatan-kesempatan pertandingan yang terjadi oleh Madura United nah balik lagi ke pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Madura United kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan dimenangkan oleh Madura United secara statistik Madura United diatasnya Persipura Jayapura secara performa juga diatasnya Persipura Jayapura ya memang harus segera dibenahi nih untuk Persipura Jayapura mereka harus semangat lagi pemainnya agar mereka bisa keluar dari zona degradasi nah kalau Persipura berhasil menang di pertandingan kayak ini melawan Madura United mereka akan keluar dari zona degradasi itu yang mereka harus khawatirkan sekarang dan sepertinya memang mereka terus segera menggunahi lini penyerangannya mereka karena mereka sangat rendah sekali dalam hal produktivitas oke lah ketika mereka lini pertahanan kebobolan tapi mereka setidaknya harus bisa membuat gol agar bisa mampu menyamakan ataupun setidaknya lebih unggul dibandingkan dengan klub lawannya ini menjadi PR-nya dari Persipura Jayapura ya sekali lagi kalau secara statistik memang sepertinya kemungkinan Madura United yang akan memenangkan pertandingan kali oke terima kasih udah nonton jangan lupa terus dukung tim andalan kalian Maju Sepak Bola Indonesia adios